Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala sa'idil hursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajakmain Amma ba'du memirsa yang saya hormati Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmatnyalah kita bisa menghirup segar udara ibu pertiwi yang penuh berkah Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena Rasulullah kita bisa menikmati iman dan islam Alhamdulillah Ketiga Aulahu ma'firlahum Kita lantunkan doa kepada mereka Yang telah gugur mendahului kita Para pejuang Para pembela Para alim Ulama Para kiyaji Kakak nenek kita Berkat perjuangannya Kita bisa menikmati Mengisi Dan mampu melanjutkannya Allahumma salli'ala Muhammad Saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air Yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan masalah pemuda Bertempatan Dengan hari sumpah pemuda Berdekatan Dengan hari lahirnya Pemimpin besar dunia Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apa hubungan kedua peristiwa itu Mari kita simak Sambil menikmati sesuatu Yang bisa dinikmati Bapak Ibu Saudara-saudaraku Yang berbahagia Tanggal 22 April 571 Masehi Atau 12 Robiul Awal Atau 12 Mauluk Telah terbit Sang mentari Penginar kegelapan dunia Beliau Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Lahirnya Dibaringi dengan peristiwa Maha dasyat Yaitu Ada peristiwa Penghancuran Ka'bah Kala itu Ada bala tentara Naik gajah Yang dipimpin oleh Raja Abroha Dengan ribuan Bala tentara Dengan perawatan Serba canggih Waktu itu Sementara di sisi lain Ada seseorang ibu Yang melahirkan anak Yaitu Ibu Aminah Melahirkan Nabi kita Nabi Mohamad Sallallahu alaihi wa sallam Memirsa Yang saya hormati Allahumma salli ala Mohamad Bapak ibu Yang saya hormati Sekarang Kita kaitkan Tanggal 28 Oktober 2020 Kita peringati Sebagai hari Sumpah Pemuda Pada tanggal Tersebut Memiliki Makna penting Dalam Sejarah Bangsa Karena Genoperasi Muda Mengadakan Kongres Kedua Di Jakarta Untuk Mengikrarkan Sumpah Sakti Yang mengikat Persatuan Dan kesatuan Bangsa Ada Isi Sumpah Para Pemuda Tersebut Ialah Dengan Memperingati Hari Sumpah Pemuda Yang terpenting Bagi kita Adalah Bagaimana Kita menjadi Pemuda Yang aktif Dalam Berpartisipasi Pembangunan Serta Menjaga Keutuhan Kedaulatan Kedaulatan Negeri Kita Ini Dari Ancaman Dalam Dan luar Negeri Ancaman Yang kaya Apa Ancaman Yang ingin Memecah Persatuan Dan kesatuan Kita Ancaman Yang memecah Memisah NKRI Yang Bineka Tunggal Ika Semua Kita Ikat Erat Kita Jaga Dengan Tali Emas Yang kuat Yaitu Islam Nusantara Bapak Ibu Yang Berbahagia Sekarang Kita Sebagai Pemuda Generasi Penerus Harapan Kita Jadi Generasi Yang Mandiri Seperti Apa Generasi Mandiri Itu Aku Jack Cili Ya Berarti Generasi Cili Namanya Tapi Kan Ya Juga Generasi Sesuai Dengan Usiaku Yang Kecil Imut Imut Ya Ya Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Untuk Menjadi Anak Kecil Yang Mandiri Latihan Bro Yang Penting Dan Terpenting Usaha Berkarya Dan Melakukan Pekerjaan Sendiri Alias Orang Bo Bo Titik Titik Bo Titik Titik Pa Titik Titik Ba Mari Kita Simak Katamu Tiara Yang Indah Lai Salvatah Mayakulu Kanah Abis Walaki Nal Fatah Mayakulu He He Anaga Pemuda Bukanlah Ia Yang Berkata Ini Bapakku Tapi Pemuda Akan Berkata Ini Aku Pemirsa Pemirsa Yang Dirahmati Allah Itu Pemuda Mandiri Mampu Berdikari Orang Pemuda Kok Membangga Membangga Kan Pa E Bo E Tulore Mas E Ba E Yang Menduduki Jabatan Dipamer Pamerkan Bahwa Ini Masih Saudara Presiden Saudara Gubernur Saudara Bupati Saudara Menteri Kakak Nenek Saya Keturunan Darah Biru Ada Yang Membanggakan Kekayaan Bapak Ibu Yang Dengan Pamer Simpanan Direkening Luas Tanah Jumlah Rumah Punya Sebelas Toko Dan Lain Sebadainya Itu Semua Bukan Dan Belum Generasi Muda Alias Pemuda Mandiri Uang Pemuda Itu Kan Saya Bukan Bapak Ku Ayo Mari Kita Simak Ayo Mari Kita Mulai Dari Hal Yang Kecil Om Mah Desa Ya Ono Latihan Nyingu Doro Nyingu Fitik Nyingu Ramut Wadus Nyingu Nyingu Pake Nyingu Rambambang Fitik Rambambang Ojo Meng Nyingu Nyingu Rambambang Nyingu Tua Seneng Nompong Langit Tengu Duit Isu Nyingu Awan Nyingu Sore Nyingu 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 Tengu Sube Inti Mandiri 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 Dan Berlatih Untuk Mandiri Masih Banyak Waktu Yang Kita Milih Ayo Kita Memanfaatkan Kesempatan Yang Kita Miliki kita gunakan untuk belajar 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 punya alat teknologi yang hebat canggih ya kita gunakan untuk yang positif ojo memainkan catin tanpa guna dua HP Android rame eneng ya coba kita gunakan untuk belajar yang benar orangtua susah kaya kerja di sawah eh anaknya malah bergaya kayak bos orangtua kepanasan di ladang sawah sampai ke gerai bengkel kegerai kilang-kilang gelapot undut eh anaknya mungcangkrok ngopi udah kelihatan yuk udut alias nongkrong ngopi udut alias ngerokok nongkrong diwarung dolan HP ilingo sawah menungguh tuwa kamu itu siapa bekerja apa pekerja apa ilingo sawah menungguh tuwa kamu itu siapa bekerja apa pendapatanmu berapa pulsa paketan sejadok wangtua gaya nih kayak bos ngedok bos bro Monggo Mas Mbak Bapak Ibu sarang-sarang baru-baru untuk menjadi pemuda yang mandiri semoga Allah selalu membimbing kita memberi taufik dan hidayah sehingga kita diberi kemudahan untuk menjadi generasi yang kuat hebat dan saya mandiri demikian ocehan saya dalam peringatan hari sumpah pemuda dan maulid nabi mudah-mudahan generasi semakin semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang positif kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian ocehan saya Setiono Adinugroho dari Dusun Jati Kampir Desa Benaran Wetan Kecamatan yang teger Kabupaten Nganju yang ini terima kasih